Oke, Reka sebagai CT, eat my C sebagai Tero Amin XL main, main, main XL EMC I'm half Egyptian Yes, for sure Eat my shit, singgah mau bilang sih Yo, Reka Esports Good luck, have fun buat kedua tim yang mengikuti ESEA Liga Seri yang ke-26, kalau gak salah ya Dan ini adalah pistol round guys Seperti yang kalian lihat, sekarang Reka sudah berpisah Mereka berpencar saat 3 di B dan 2 di A Dan para pemain dari EMC ini, mereka akan segera masuk ke arah A juga ya 5 pemain 4 berada di Eilong dan hanya 1 mengisi drop zone Ada Hypator yang berada di atas masih tapping Dan akan berusaha untuk mengejar ya Frostmissi kali ini dikejar dan terkena headshot Hypator juga Di Eilong disini, ternyata Vager tadi membuka peperangan middle Xcurant sudah berhasil ditaklukkan Alan Melemparkan smoke, tapi masih ada superstice dekat headshot ke arah Kimmei Wow, Vager dari arah bawah superstice Terkena Frex, masih 3 melawan 3 Rosso, harus tumbang di tangan Vager juga Reka Esports Masih ada Bented ya, belum-belum jebol Ternyata pertahanannya, masih bisa menyamakan posisi pemain Masih 2 melawan 2 kali ini Bented bersama dengan si Frostmissi Yang dari B disini sudah masuk berada di bawah Frostmissi, 1 Frex dan 2 Frex Datang dari Bented juga Bersama dengan Frostmissi tadi, 2 Frex dan 2 Frex Total 4 yang mereka sumbangkan bagi Reka Esports Pistol round berhasil didapatkan oleh Reka Tapi dengan sedikit ketidakunggulan sih Disadvantage ya, karena EMC tadi berhasil buat Nge-plan C4 Jadi mereka tinggal eco 1 round Next round mereka bisa full buy Nah kita akan melihat lagi ya Ronda kedua kembali berpisah Berpencar 3, 1 dan 1 1 di middle, 1 di elong Dan 1 drop zone, dan 2 di arah bilong Dan dari pemain EMC sendiri Mereka akan melakukan hold Masih berada di dalam kastil disini Masih belum turun sama sekali Dan sudah ada smoke nya disini Dan ditunggu oleh Bented Di arah jendela drop zone Dari ini, akan ada banyak penerjun payung Bented, bisakah dia menghalang Yang menghalo, dan Tadi ada Frex yang dilepaskan 1 Frex berhasil didapatkan oleh Bented Dan langsung menunggu ke belakang 2 kah? Gagal dia, Rosso Membantu dari arah belakang 3 Frex didapatkan oleh Rosso Bersama dengan partner tercintanya Yang tadi datang melakukan backup juga Dari arah Windows Full buy bagi kedua tim Di round yang ketiga Ini ya sudah full buy Ini kalau bisa plan C4 di round 1 Buat tero itu Bener-bener ya oke lah Meskipun mereka bisa kalah Mereka tinggal Glock aja Mungkin bisa curi 1-2 pemain Kayak tadi Terus di round 3 ini Mereka akan melakukan full buy Dari mereka Masih ada 2 UMP Rosso bersama dengan Excurate Oke, masih saling menunggu ya Disini Drain Drain 9 Drain 9 Oke, ada si Drain 9 Bersama dengan Hypator Hypator Ciming Vager Drain 9 Kapten Kapten Sumbasa Kapten Alan X-Rat X-Rat berarti balik smoke Masih perintroduce smoke Tadi oleh para pemain Dari AMC Berada di Elong tadi Dan gagal dia X-Rat hanya terluka 27 HP saja Dan langsung bergerak Mundur ke belakang Dan mendengarkan suara Bahwa para pemain Dari AMC Sudah membeli AK47 5 pemain ini AK47 Plan C4 Yang berada di dalam Kastil Nah, ini yang Tadi kita bahas sebelumnya Kalau mereka tertarik Semua ke arah A Ini dua orang Bisa dengan bebas Masuk ke arah B Dan makan Plan C4 Dengan lumayan terbuka Juga Nanti mereka Plainnya juga Lapangannya cukup luas Mereka bisa lari kiri Lari kanan Sedangkan Kalau mereka Masuk ke arah A Ini Daerah yang Ditempuh Itu cukup sempit Nah, ini ya Mereka kan Mereka kan split Oke C4 juga sudah Bergerak ke arah middle Dan A akan dituju oleh Para pemain dari AMC Dan supersis Perlahan-lahan juga Dia Sudah mati Dan tadi ada Polflats yang sangat baik Berhasil mendapatkan Satu orang Drenine Dan harus langsung mundur Ke belakang juga Xcurate sudah mendengarkan Suara langkah kaki Satu freks juga Sudah disumbangkan oleh Xcurate Mendengarkan di belakang Masih ada bented juga Ya, para pemain dari AMC Yang ingin masuk ke arah A Kali ini sudah berhasil Dikat oleh para pemain dari Mereka supersis Dekat posisi Yang sangat baik Tadi bersama dengan Xcurate Juga menutup kembali Ronda ketiga Bagi kemenangan Rekai Spots 3-0 Dan senjata akal Sudah mulai berpindah Tangan Ikau harus dimainkan oleh AMC Masih 3-0 Masih 3-0 Kali ini AMC Kita akan melihat Tampaknya mereka akan Bermain cepat P250 tanpa armor Sama sekali Dropzone bisa dituju Bisa juga ke arah bilong Oke Mereka tampak masih bermain Dengan cukup berhati-hati Yang masih melakukan hold Dengan angle pick Yang cukup sempit Juga Drainine Disini masuk dengan Lumanya percaya diri juga nih Supersis sudah menunggu Tadi Cimei Langsung masuk Menembus asap Tanpa rangurang Hanya stepping saja Tapi di depannya sudah ditodong Dengan M4A4 dari SIS So ya Empat melawan lima Satu poin pemain ya Satu keunggulan pemain Sudah berkurang Buat AMC Dan ini mereka sudah bersiap-siap Akan masuk melalui Daerah Dropzone Harus mundur Rosong Satu freaks Sudah speed on AK47 Mengganti ke teknan Juga rosong Bersama dengan Bented Frost Misty Tadi Semua pemain dari AMC Yang ingin masuk Mulai Dropzone 4 Pemain tersisa tadi Harus takluk juga Dan ya Kedali permainan Untuk sementara Masih dipegang oleh Rekai Sports Kita akan melihat Apakah di ronde yang kelima ini Di full buy lagi ya Bagi AMC Apakah mereka bisa Untuk menembus pertahanan Dari Rekai Sports Oke terus misalnya berada di atas pohon mangga, tadi mendapatkan 2 orang saja hanya 2, tapi itu hanya menyisakan seorang cime yang berada di dropzone hadir seorang diri, tapi gagal juga dia 4 pemain tersisa dari reka esports masih bisa buy tapi very low ya, dari drain 9 sendiri uangnya kurang cukup oh ya bentet bentet bersiap-siap disana dan masih saling menunggu ya masih saling menunggu kali ini exturate sudah membuka dengan tapio, frost misty dengan one tap tadi mendapatkan kepala dari drain 9 kembali frost misty headshot ke arah kapten allen bentet juga sudah melakukan push ke middle ya, korang-korang dan semua pertahanan dari para pemain dan ya bentet, clean round bagi reka esports 6-0 6-0 reka esports cukup mendominasi ya di half sebagai CT ini sudah ronde ke 7 sekarang kita akan melihat lagi EMC dari tadi mereka belum memiliki 1 auper, oke tidak ada auper sama sekali dari EMC masih tetap dengan 5 AK47 dan ya, dengan 5 AK47 mereka belum berhasil sama sekali untuk menembus pertahanan reka esports mereka sudah mencoba untuk taktik split mereka sudah mencoba untuk taktik ke arah bilong dropzone juga sudah dan kita akan melihat kalian supersis bersama dengan exturate akan mencoba untuk mencari-cari para pemain dari EMC yang mungkin sekiranya berada di daerah middle Cimei sudah berada di atas dan menunggu exturate berang dan terlihat tadi oleh Cimei cukup disayangkan karena exturate tadi keluar dari posisinya ingin mengambil posisi yang lebih baik tapi ternyata lebih dahulu terlihat oleh Cimei tadi sudah kurang 1 pemain sudah kurang 1 pertahanan dan dibangkat benten spread down gagal juga Kapten Allen mendapatkan 1 orang tapi masih ada frost misty yang menjaga bilong tadi juga spread down ke arah drain 9 Kapten Allen masih mencari-cari dan 2 melawan 4 Ditek akan harus dilakukan Sivor akan bergerak masuk ke arah disini Rosso dengan kumisnya kita akan melihat ya sudahkah dia mencukur kumis Kapten Allen Kapten Allen cukup berbahaya bagi Rosso tapi Rosso langsung menoleh gagal dia hanya berhasil mendapatkan 1 orang dan Frost misty 1 melawan 2 ini masih bisa ya kalau ada seorang Frost misty sudah mengerti kalau ada 1 pemain dari EMC yang berada di stable tadi masih cari-cari juga Kapten Allen tersisa spread down tadi tidak mengenai kepala dari Hifator dan ada Vager dari arah kanan ya posisi sandwich sudah dimasuki oleh Frost misty Sivor sempat spread down dan gagal masih ada Vager di ujung jauh di elong 6-1 akhirnya EMC berhasil untuk mendapatkan 1 poin yang mereka sangat butuhkan ini sebentar lagi soalnya sudah ada yang 16 ribu dari Reika sendiri juga jadi kalau mereka tadi gagal mereka bakal cukup tertekan nantinya akhirnya oke kumis pakai AWP X-Shared juga dengan AWP kita akan melihat Rosso di Bilong ya Bilong dan X-Shared dengan posisi jaga yang cukup menantang juga dia berada di depan middle dan di backup oleh Super Seas kalau X-Shared nembang Super Seas sudah pasti harus langsung keluar dan X-Shared masih berdiri dalam kastil EMC akan memainkan tempo pelan nah ini sudah terculik ya Rosso dengan AWP ternyata berhasil untuk melakukan kill mendapatkan freks atas Drainan yang berada seorang diri di Bilong disini Kapten Allen bersama dan Hipator akan mencoba untuk membongkar Dropzone bukan menjaga oleh Bented dan ternyata Bented terkena spread dari Kapten Allen masih saling menunggu semua para pemain dari kedua tim ini dan sudah turun ke arah Dropzone Hipator mendapatkan Frost Misty Bented yang masih menjaga jendela melemparkan Molly yang cukup baik juga karena membakar dan para pemain dari EMC tidak bisa langsung turun ke arah jendela sini juga Super Seas di bawah dari Hipator dan tidak melihat masih merambah-rambah ternyata dan berhasil untuk mendapatkan Hipator Cimei berhasil bak eksekusi Rosau dan di spread out dari Bented Bented masih spread out blind Bented posisi blind 3 melawan 2 para pemain dari EMC sudah masuk ke arah Side B sudah ada 2 orang masih spread through the smoke Super Seas dari arah kanan mendengarkan suara plane tadi dan langsung keluar dia tersisanya Vager seorang diri dan ya langsung takluk terkena Auper dari XU Red 71 kembali mendapatkan poin tambahan Reka Esports Oke ini ronde cepat bagi EMC mereka akan langsung force buyer ini force buyer bagi mereka ya mereka gambling mereka beli Tech 9 ada yang beli UMP juga ya ini force buyer round dan kita akan melihat Frost Misty melakukan melempar Molly tadi mendapatkan 2 orang Frost Misty juga wow clean round sekali lagi bagi Reka Esports kurang baik tadi ya untuk EMC karena mereka sudah force buyer round mereka tadi memaksa untuk masuk menabrak api menembus smoke menembus flashback dan kawan-kawan semuanya tadi dan ya harus memberikan ronde ke sembilan tadi secara gratis mungkinnya kepada Reka Esports perjudian yang mereka lakukan tadi gagal ya mereka berspekulasi mereka bisa menembus pertahanan di B dan gagal dan ikoran bagi EMC oke taktik pelan lagi karena EMC ini mereka force buyer mereka rush mereka kali ini bermain pelan akan mencoba untuk mencari-cari hanya dengan P250 ya ekskure yang tadi meleset dengan AWP-nya langsung dieksekusi oleh Jimei tapi dari atas masih ada supersis datang dengan spray down mendapatkan 2 orang Cimei bersama dengan Kapten Allen dan Bentet sudah menunggu ada hewan buas di bawah ya hipator langsung terpenggal menyisakan Drainine yang tadi frost mission mendapatkan 1 orang di below dan Bentet akan mencoba untuk meradu aim dengan Dre dan berhasil Dre untuk menumbangkan Bentet dan 3 melawan 1 posisi yang kurang menguntungkan bagi MC 1 orang saja dengan Beagle dan frost mission yang sudah menunggu di spray dengan M4E1S91 Byron bagi MC apakah mereka bisa menembus ya mereka Byron pun mereka utility-nya kurang banyak ya dengan utility yang kurang lengkap mungkin hanya ada smoke flashbang malah ada Galil ya kalau kita lihat dari Vhagar sendiri Mereka akan mencoba untuk mengeksekusi Bilong dengan cepat sekali lagi MC akan mencoba untuk masuk sudah berada di dalam kotak mempunyai motor yang sedang blind juga tentu saja dan kakinya tadi menginjak Molly sementara dalam posisi ingin mundur ke belakang untuk mengambil mundur ya tidak maju dan penempatan Molly, Smoke, Flashbang bisa berhasil untuk menghalau keadaan dari MC Bentet tadi terlalu terburu-buru untuk masuk ke atas Kapten Allen yang sudah menunggu tadi akhirnya berhasil mendapatkan 1 aimstar dari Rekai Spots yaitu Bentet dan 4 pemain pertahan tersisa bagi Rekai Spots Frost misti Frost misti cukup tebal ya kabut-kabut yang di Bilong ini tebal sekali bom juga sudah akan bergerak masuk ke arah A disini Accurate yang menunggu di middle dengan angle dia berada di rumah kecil Accurate sudah melihat bahwa ada 1 Molly yang dilempar juga dan backup sudah masuk Super Seas sudah melakukan backup-an dan Accurate mendapatkan 1 orang sementara Hipator berlaku sebagai backstabber dan berhasil Hipator mendapatkan 1 orang 4 melawan 3 Captain Allen sebagai entry bersamaan Cini sudah melihat bahwa 1 orang Accurate yang merah design display run belum berhasil 25 detik tersisa bagi para peman dari AMC mereka harus bergerak untuk cepat maju dan Accurate mendapatkan 1 orang lagi 2 freaks dari Accurate ya mengisahkan seorang diri si Hipator dari belakang yang terdeteksi oleh kumis dari Rosso yang mengintim melalui jendela juga 10-1 nyaris saja nyaris sih sebenarnya karena benteng tadi sudah terculik awal-awal terus tadi juga ada yang terkena backstab dari Hipator meskipun begitu tanjaman Reka e-sports berhasil untuk memotong pergerakan para pemain dari AMC yang ingin masuk ke arah A yaitu dengan adanya SIS yang menjaga di platform A bersama dengan si Accurate tadi yang berada di atas Windows oke dan Rondo yang cukup cepat bagi para pemain AMC mereka sudah berada di A dan benteng langsung keluar Spraydown sedang buta juga tadi sedang buta hanya melihat sekilas tapi sempat untuk melepaskan tembakan dan mendapatkan satu frakes menyisakan kembali hanya ada si Captain Allen yang di cut juga oleh Frost Misty dari Arakastil 11-1 11-1 masih bisa melakukan full buy lagi bagi AMC ya ini adalah full buy bagi AMC padahal AMC ini gak gak gampang gampang banget loh mereka kalahnya juga cuma dari tim-tim besar aja dan 11-1 AMC masih harus berbuat banyak jika mereka ingin memboost pertahanan dari mereka yang tampaknya sudah berhasil untuk menguasai ataupun memegang kendali permainan sebagai CT sekarang ini X-Shared cukup menantang cukup menantang dan cukup menggoda posisi dari X-Shared sementara Vega berada di belakang rosol satu orang kembali spread down dari seorang kumis mendapatkan satu lagi yaitu si Dre yang orang ketiga tidak mengintip karena tahu bahwa ada si kumis berada di ujung bilong jadi kita masih akan menunggu lagi para pemain dari AMC untuk mengambil posisi mereka akan berkumpul terlebih dahulu sebelum menentukan ke arah mana mereka akan menyerang dan ya di drop zone sini sudah ada Bented ya dan tadi begitu mereka ingin turun tadi ternyata ada Molly yang dilepaskan oleh temannya sendiri sehingga mereka itu pun meng-cancel mereka untuk turun terlebih dahulu dan ya sudah didengarkan suara drop dan Bented sudah bersiap-siap sekarang 1 2 3 dan ya Bented bersama mendapatkan 1 orang tadi yang turun dari arah drop zone tulisannya 2 orang oke tadi tak begitu turun langsung terkena flashnya dari Captain Ellen dihajar oleh Bented tadi melemparkan Nates dan melepaskan tembakan ya dan Natesnya Kobe tadi ternyata yang bomnya yang mendapatkan dan orang terakhir disini akan dihajar ada 4 pemain tersisa dari Reka mereka sudah mengetahui bahwa si Benger disini sudah berada di Bilonet Bented dan langsung masuk dan menulai ke arah kanan 12-1 ampun ya 12-1 dan ada 2 UMP ada 2 UMP dengan full utility yang pakai AK ini utility-nya kurang ini mereka mengorbankan firepower mereka dengan utility sedikit juga dan Bented sudah mengambil posisi berada di middle Bented oke membiarkan dia lewat karena tidak terlihat juga dan tadi supersis yang ingin melakukan kerja sama power flash tadi bersama dengan Xcurate tadi meskipun tadi gagal tadi power flashnya tapi Xcurate berhasil mendapatkan 2 freaks dan Bented disini sudah masuk karena kastil dan akan mengejar daerah belakang dan tersisanya drainain seorang diri yang berada di kastil di daerah Draken di neriaan Bented cukup mudah tadi dia dari angle yang tidak terlihat sama sekali di round yang ke-14 tadi 13-1 kemenangan bagi Reka Esports kembali sama force by round bagi AMC tampak mereka sudah terpengaruh dengan gameplay dari Reka dan kali ini mereka akan memutuskan untuk langsung berlari ke arah menembus api dan kalau kita lihat tadi itu kurang berhasil Russell menembus Smoke juga tembakan-tembakan dari 2 pemain Frost Misty bersama Russell tadi yang kabur-kabur dari Smoke dan sedang blind juga Russell langsung melompat ke atas dan ya supersis juga orang terakhir tadi mengunci Bilong nah ini kita akan bertukar posisi dimana Reka Esports hanya memberikan 1 poin kepada AMC tidak membiarkan AMC untuk berkembang sama sekali dan Ronda sudah akan kita lihat ya Reka Esports sebagai Tero AMC sebagai CT kira-kira Reka Esports ini akan ngeras ke B ini kayaknya karena semua pemain sudah menuju ke arah sana ya dan hanya Bentet seorang diri yang menjadi support dengan membeli Smoke dan dengan membeli Flashbang 4 pemain tersisa membeli Armor jadi kita akan melihat Adu Aim sedangkan ada 4 pemain juga dari AMC yang berada di B2 di Bilong dan 2 di Drop Zone dan kalau kita lihat ya Drain 9 disini berada di Chicken Coop 1 flex dari Drain 9 masih mencoba berapa-berapa 2 orang tapi masih ada Frost Misty meskipun begitu sudah 3 pemain dari Reka tumbang 4 pemain tambahkan 1 lagi 1 melawan 3 Sivor belum sempat untuk di-plan dan Captain Island menuntut bagi kemenangan AMC di pistol round tadi ronde yang sangat mereka butuhkan dan AMC tidak boleh berbuat satu kesalahan apapun lagi karena mereka kepleset sekali Reka sudah masih mengunci match point ini sudah berikutnya ini sudah bersepsi berkumpul langsung masuk ya Rosso sebagai orang pertama sebagai entry dan Vager yang sudah terlihat oleh Rosso langsung mengambil Ali Rosso tidak akan memilih untuk menantang tapi dia akan lari ke atas dengan cepat karena Adan ya sangat baik karena posisi dari Vager cukup terjepit juga Rosso apakah mendapatkan korban yang kedua masih ada backup-an datang dari belakang dari Super Seas wah ini tandem duet sehati semati ya dia bersama dengan Seas si Kumis mati ada Seas dari belakang langsung masuk juga dan Exure tadi sudah melihat bahwa ada si Hipator yang melompat ya tampaknya dua pemain tersisa dari AMC tidak akan melakukan retag mereka mengirim sebelahkan ser senjata terlalu terburu-buru tadi lalu drenain Hipator juga dengan M4A4 gagal one digel dari Exure mengenai kepala dari Hipator 15-2 match point bagi Rekai Spots dan ya Rondo Pistol yang dibenangkan oleh AMC tadi menjadi terlihat sia-sia terlalu terburu-buru mungkin dari AMC tadi ingin masuk ke dalam ataupun mereka sewaktu ingin lari mungkin Exure Freak atau menyelamatkan senjata kurang jauh ya sehingga terkena Freak dan akan eksekusi B lagi ya B dengan B pelan ya Bentet seorang diri sebagai lurker Bentet juga harus bermain dengan hati-hati tapi ternyata di daerah Drop Zone disini sudah dibongkar para pemain dari Rekai Spots sudah berlarian yang menuju ke arah A Drop Zone ke arah A ini dan di sini Vager juga terbongkar semua pertahanan dari AMC hanya ada hipater seorang diri akan mencoba untuk melakukan retax atau melawan 4 disini full equip melawan 5-7 bersama dengan armor tanpa helm bersama dengan armor botak ini Exure Freak masih meraba-raba juga masih mencari-cari nah ini seharusnya match ini akan di-close di roda ke-3 sebagai C dari Reka dan ini yang berbeda tadi mendapatkan hipater orang terakhir dari AMC dan ini yang good games buat kedua tim Reka Esports yang berhasil untuk menang atas AMC Terima kasih telah menonton